Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malah saya Dwi Ratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu Apapun jual serta diberikan kelimpahan Reski dan kesehatan lahir batin Tetap Di video kali ini Tetap saya akan berbagi info Mengenai obat-obatan Obat yang akan kita bahas kali ini Obat yang bernama Siproploktasin Yang berkomposisikan 500 mg Obat ini sebelumnya Pernah saya upload Teman-teman boleh Scroll kembali mengenai obat ini Disini saya akan Membahas pertanyaan Dari sekitaran Obat Siproploktasin HCL ini Jadi sebelum lanjut Nonton video ini Saya mohon dukungannya Untuk like, comment, subscribe Share ke media sosial Teman punya Demi berkembangan channel ini Dan jangan lupa Aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload Teman-teman update Untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Check it out Ciproploktasin Ciproploktasin Obat golongan apa Ciproploktasin termasuk Dalam golongan antibiotik Winolon Yang bekerja dengan Menghentikan Pertumbuhan bakteri Next Ciproploktasin Obat untuk apa Ciproploktasin Adalah antibiotik Untuk mengatasi Berbagai jenis Impeksi bakteri Obat ini Tersedia dalam Bentuk Tablet Suntikan Dan tetes mata Obat ciproploktasin Ini mengandung Bahan aktif Ciproploktasin ACL Yang memiliki Cara kerja Menghentikan Pertumbuhan bakteri Next Ciproploktasin Diminum kapan Ciproploktasin Adalah obat Yang diminum Sebelum Atau Sesudah makan Sesuai Anjuran dokter Biasanya Dua kali Dalam sehari Pada pagi Dan malam hari Ciproploktasin Apakah sama Dengan amoksilin Amoksilin Dan ciproploktasin Merupakan Antidiotic Brood Spektrum Dimana Penggunaannya Bisa Untuk mengatasi Inpeksi Baik gram positif Maupun gram negatif Namun Kedua obat ini Dari golongan Yang berbeda Amoksilin Merupakan Antibiotic Golongan Penisilin Sementara Seperti yang saya sebutkan tadi Ciproploktasin Merupakan Golongan Quinolone Gunanya apa sih Ciproploktasin ini Ciproploktasin Adalah obat Yang memiliki Banyak fungsi Obat ini Biasanya Digunakan Untuk mengatasi Impeksi Akibat Bakteri Seperti Penomonia Gonor Damantipioid Diare Bahkan Impeksi Pada kulit Tulang Sendi Abdonemen Hingga Kelendar prostat Obat ini Juga dapat Digunakan Untuk Mengobati Antraks Bronchitis Impeksi Sinus Impeksi Saluran Kemih Tapi ingat Tetap Di bawah Pengawasan dokter Baik itu Dosisnya Next Selanjutnya Harga obat ini Berapa Yaitu Disini Tercantum Harga Tertingginya Apa gak sih Harga Tertingginya Rp5.913 Harga Tertinggi Dan ingat Menggunakan Obat Antibiotik Harus Berhati-hati Di video sebelumnya Pernah saya bahas Cara menggunakan Obat Antibiotik Yang baik Dan benar Bagaimana Teman-teman Boleh scroll Kembali Di channel saya Ini mengenai Obat Antibiotik Dan salah satunya Obat Ciprofluxacin Ini Bagi yang sakit Saya doakan Raka sembuh Jika ada yang Ingin bertanya Silahkan komen Di bawah Dan jika ada yang Kurang jelas Boleh Lihat di Deskripsi box Dan tanya-tanya Di kolom Komentar Boleh juga Kritik saran Yang membangun Saya harapkan Dan terima kasih Atas Atensinya Bagi Yang sakit Saya doakan Raka sembuh Terima kasih Atas perhatiannya Thank you for watching Wassalam Terima kasih sub indo by broth3rmax